9 Domain God Emperor Season 12, Posisi Dewa Tiga Bunga Saat ini, Kincuan benar-benar terkejut. Giyok lembut ada di tangannya, tapi dia tidak punya pikiran lain. Dia bahkan bisa merasakan tubuh wanita itu sedikit gemetar. Kamu tidak bisa mati. Jika kamu mati, aku benar-benar akan gila. Wanita itu berbisik ke telinga Kincuan. Guru, saya tidak akan mati. Jangan khawatir. Kincuan tidak berani memeluknya. Dia benar-benar tidak berani. Wanita ini berubah-ubah dan bisa membunuhnya kapan saja. Kakak seniorku dan muridku semuanya mati seperti ini. Mereka tidak bangun setelah memasuki formasi. Wanita itu memeluk Kincuan dengan erat seolah dia takut Kincuan akan menghilang. Kincuan tiba-tiba mengerti mengapa wanita itu begitu gugup. Memang berbahaya untuk memasuki formasi. Diagram formasi kuno ini milik wanita itu dan itu benar-benar jahat. Sepertinya itu bisa menelan pikiran seseorang. Kakak laki-laki dan muridnya meninggal seperti ini. Mungkin dia menyukai kakak laki-lakinya dan muridnya adalah harga dirinya. Dua orang terdekatnya meninggal karena ini. Ketika dia melihatnya memasuki formasi, dia pasti sangat emosional. Kincuan mengerti. Wanita itu tidak membiarkan dia memanggil gurunya dan tidak mengambilnya sebagai murid karena dia takut dia akan mengikuti jejak mereka. Itu karena dia telah menunjukkan bakat dalam formasi. Tidak apa-apa. Saya yakin tidak akan terjadi apa-apa. Tubuh saya istimewa dan dapat menyerap energi dari langit dan bumi. Pada dasarnya, tidak akan terjadi apa-apa. Kincuan menghibur wanita itu. Wanita itu tidak bergerak. Kincuan memiringkan kepalanya dan melihat bahwa dia benar-benar tertidur sambil memeluknya. Dia adalah seorang ahli, jadi seberapa lelah dia untuk bisa tertidur seperti ini. Dia membawa wanita itu dan berjalan ke kamar. Dia meletakkannya di tempat tidurnya dan menutupinya dengan selimut. Kincuan mandi dan berganti pakaian. Meski sudah lama berlalu, dia masih energi. Dia makan sesuatu dan melihat lautan kesadarannya. Formasi kulminasi tiga bunga telah diserap olehnya. Dengan pikiran, tiga bunga emas muncul. Kincuan menggerakkan kesadarannya dan sekuntum bunga emas memasuki tubuhnya. Aura hangat naik dan Kincuan menyadari bahwa kekuatannya telah meningkat sebesar 40%. Biasanya, formasi kulminasi tiga bunga akan meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 20%, tetapi tubuh khusus Kincuan menggandakan kekuatannya. 40% meningkat. Termasuk kecepatan, daya tahan, energi suan, kekuatan, pertahanan. Kincuan melihat dua bunga emas lainnya dan menempatkan satu ketubuh beruang emas bumi. Kincuan dapat dengan jelas merasakan peningkatan kekuatan AR-10 Gold Bear. Melihat bunga emas terakhir, Kincuan tertegun. Posisi susunan benar-benar dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Kincuan bingung. Orang harus tahu bahwa formasi lebih tentang koordinasi, yang berarti satu tambah satu lebih besar dari dua, atau bahkan lebih besar dari tiga atau lebih. Namun, formasi semacam ini yang secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang tidak pernah terdengar. Eh, mungkinkah ini posisi dewa formasi? Mata Kincuan berbinar dan dia tiba-tiba memikirkan posisi dewa formasi dalam diagram leluhur formasi kuno. Hanya posisi dewa formasi yang bisa langsung meningkatkan kekuatan seseorang. Ketiga bunga emas ini disebut posisi dewa tiga bunga. Posisi dewa tiga bunga. Hanya setelah beberapa lama Kincuan sadar kembali. Matanya dipenuhi dengan cahaya misterius, tetapi lebih dari itu, dia sangat gembira. Ini terlalu menantang surga. Array konvergensi keunggulan tiga bunga baru saja diserap, dan itu hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Peningkatan kekuatan akan langsung berlipat ganda atau bahkan lebih. Itu benar-benar posisi dewa formasi. Itu sangat menakjubkan. Kekuatan 40% tidak kecil. Orang harus tahu bahwa rune tingkat kedua hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 20%. Posisi dewa tiga bunga dapat meningkatkan semua kekuatan seseorang sebesar 40%. Sepertinya dia bisa lebih berupaya dalam formasi kulminasi tiga bunga ini. Tubuh tiran yang luar biasa dikombinasikan dengan formasi kulminasi tiga bunga dapat membuat dirinya dan binatang iblisnya semakin menantang surga. Kincuan kembali ke kamar dan melihat wanita itu sudah bangun. Dia sedang duduk dengan selimut menutupi bagian bawah tubuhnya. Matanya kabur dan ada ekspresi lembut di wajahnya. Melihat Kincuan masuk, dia merasa sedikit tidak wajar dan turun dari tempat tidur. Kamu pasti lapar. Aku akan membuat sesuatu untuk dimakan. Aku akan cepat. Kincuan berkata dan pergi ke dapur. Wanita itu pasti sudah lama tidak makan. Dia lelah secara mental dan fisik. Itu sebabnya dia tertidur. Sebelumnya, ketika Kincuan menggendongnya, dia memberinya beberapa titik akupuntur. Itu adalah pijatan untuk membantunya tidur lebih nyenyak. Segera, Kincuan membuat tiga hidangan vegetarian dan sup. Rasanya tidak perlu dikatakan lagi. Wanita itu sudah lama tidak makan. Mencium aromanya, dia merasa lebih lapar. Perutnya bahkan mengeluarkan suara gemuruh kecil. Ini membuatnya sedikit malu. Kamu makan bersama kami, kata wanita itu kepada Kincuan setelah duduk. Aku sudah makan sebelumnya. Aku akan menyendok sup untukmu. Makan selagi panas. Kincuan duduk di seberangnya dan meraup 10 ribu mangkuk sup makanan pembuka untuknya dalam mangkuk kecil. Wanita itu mengambil semangkuk sup dari Kincuan. Ada aroma obat yang samar di dalam sup. Itu ringan tapi sangat menyenangkan. Dia meneguknya, dan sup panas itu turun ke perutnya. Itu membersihkan paru-parunya dan membasahi tenggorokannya. Perutnya terasa hangat dan nyaman. Lesat, kata wanita itu sambil tersenyum. Kalau begitu minumlah lebih banyak, kata Kincuan sambil tersenyum. Segera, wanita itu kenyang. Dia tidak memiliki nafsu makan yang besar. Meski seniman bela diri bisa makan banyak, tidak perlu. Tidak bisakah kamu melakukan ini di masa depan? Aku tidak berharap pemahamanmu begitu menakjubkan. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu melihat diagram leluhur formasi kuno. Wanita itu sedikit menghela nafas. Guru, aku berjanji tidak akan melakukan ini di masa depan. Kata Kincuan sambil tersenyum. Wanita itu tidak mempercayainya. Dia bisa merasakan hati Kincuan. Mereka yang memasuki formasi akan mendapatkan keuntungan besar. Mereka tidak tahu bahaya di dalamnya. Dia masih akan memasuki formasi jika dia memiliki kesempatan di masa depan. Aku sudah mengatakan apa yang perlu aku katakan. Aku tahu kamu tidak akan mendengarkanku. Wanita itu berdiri, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berjalan keluar. Guru. Kincuan buru-buru berjalan ke arahnya. Aku tahu kamu tidak akan mendengarkanku. Karena kita sudah lama saling kenal, aku akan memberikan ini padamu. Pakailah dan itu akan menjernihkan pikiranmu. Wanita itu berbalik dan meletakkan Leontine di lehernya untuk Kincuan. Leontine itu hanya seukuran ibu jari. Itu berwarna ungu emas dan memiliki desain yang sederhana dan tanpa hiasan. Itu tampak seperti binatang kecil, tetapi tidak ada yang tahu jenis binatang apa itu. Mengenakannya di tubuhnya, aura dingin mengalir ke otaknya. Masih ada kehangatannya di sana. Wanita itu memandang Kincuan, matanya dipenuhi kebingungan. Mirip, terlalu mirip. Bukan penampilan, tapi kepribadian. Dia tidak akan pernah melupakan adegan itu. Tubuhnya layu, dan dia duduk diam. Kekuatan hidupnya samar-samar terlihat. Tidak peduli bagaimana dia memanggilnya, dia mengabaikannya. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia meninggalkan dunia ini. Kakak senior adalah orang terdekatnya, satu-satunya keluarga baginya. Mereka seperti saudara kandung. Belakangan, satu-satunya muridnya seperti itu. Ini menyebabkan kepribadiannya berubah. Dia menjadi berubah-ubah dan pemarah. Kincuan bukan muridnya, tapi dia tidak sengaja melihat tubuh telanjangnya. Dia mengajarinya dengan hati-hati selama lebih dari 4 bulan. Dia tidak memiliki murid sekarang, tetapi hanya dia yang tahu bahwa posisi kincuan bahkan lebih penting daripada murid itu. Sama seperti kakak senior dan muridnya yang tumpang tindih. Ketika dia mengetahui bahwa kincuan telah menguncinya di halaman selama sebulan dan ada formasi susunan di sekitarnya, jantungnya berdetak kencang. Dia tidak peduli tentang hal lain dan bergegas. Ketika dia melihat sosok kincuan duduk diam, hatinya sakit. Bab 112 Dia nyaris tidak menutup matanya dan hanya menjaga kincuan seperti ini, seperti bagaimana dia menjaga kakak seniornya. Namun, kakak seniornya tidak pernah bangun. Kincuan bangun. Pada saat itu, dia menghela nafas lega. Tidak apa-apa jika dia tidak mengenal kincuan, tetapi sekarang dia mengenalnya, dia tidak ingat murid luar manapun yang datang ke sini untuk membantunya. Namun, kincuan berbeda. Dia menerobos formasi yang telah dia tetapkan pada hari pertama, dan pada saat itu, dia sedang berenang dan tidak memakai apapun, jadi dia melihat semuanya dengan jelas. Kemudian, dia menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam formasi. Tanpa sadar, dia tidak bisa membantu tetapi membiarkannya melihat diagram formasi kuno, tetapi dia tidak pernah membiarkan kincuan melihatnya. Tapi meski begitu, dia tetap masuk formasi. Kincuan akan berusia 18 tahun, dan dia akan berusia 18 tahun dalam 2 bulan. Dia sudah dewasa, dan secara mental, dia sudah dewasa. Dia bisa melihat sorot mata wanita itu. Itu semacam ekspresi rumit yang tidak bisa sepenuhnya dipahami, tapi dia bisa merasakan betapa dia peduli padanya. Itu sangat rumit. Itu adalah jenis perhatian yang dimiliki seorang penatua untuk seorang junior, dan bahkan jenis perhatian untuk seorang kekasih. Ketika dia melihat penampilannya yang lembut untuk pertama kalinya, dia sangat ingin memeluknya erat dan memberikan kehangatan padanya. Dia telah mengikutinya selama 4 bulan, dan dia adalah gurunya. Dia akan selalu begitu. Dia adalah orang yang paling peduli padanya di sekte Jiuling, baik dalam tindakan maupun di dalam hatinya. Bertemu, saling mengenal, bersinggungan, takdir datang, takdir muncul. Kincuan percaya pada takdir, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami. Dunia ini luas dan tak terbatas, dan ada miliaran makhluk hidup yang kebetulan bertemu dengannya, dan mereka memiliki persimpangan seperti itu. Berapa banyak orang yang dapat menghadapi situasi seperti itu seumur hidup? Serahkan pada takdir. Jika takdir datang, maka serahkan pada takdir. Itu untuk memahami nasib ini, bukan untuk membiarkan alam mengambil jalannya. Takdir juga dipupuk, dan kultivasi ini harus bekerja keras. Semuanya diperoleh melalui kerja keras. Kincuan tiba-tiba memeluk wanita itu dengan erat. Pelukan ini, bahkan Kincuan tidak tahu apa artinya, tapi dia hanya ingin memeluknya. Maaf, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara Kincuan serak saat dia berkata dengan pasti. Tubuh wanita itu bergetar, dia tidak akan membunuh Kincuan. Bahkan, dia bahkan tidak berpikir untuk membunuhnya sebelumnya. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Kincuan, perasaan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dalam dirinya. Dia memeluk pinggang Kincuan dan bersandar di bahunya, tidak bergerak sedikitpun. Emosi Kincuan menjadi tenang, dan hatinya terasa sedikit penuh. Baru kemudian dia perlahan melepaskannya. Guru, panggil aku Yuan Su, kata wanita itu lembut. Jantung Kincuan berdetak kencang saat dia dengan lembut berkata, Saudari Su. Yuan Su tiba-tiba tersenyum. Senyumnya begitu menawan sehingga bisa menjungkir balikan semua makhluk hidup. Kecantikannya memiliki semacam cahaya yang indah dan berharga. Ini adalah semacam aura permaisuri yang bercampur dengan bahaya yang menggoda. Ini adalah keindahan mutlak yang sulit dipahami. Wanita itu memegang tangan Kincuan. Tangannya selembut batu giyok, dan kulitnya sangat indah. Telapak tangan Kincuan berkeringat dan dia sangat gugup. Di antara wanita yang berhubungan dengannya, permaisuri Kian adalah orang yang paling dekat dengannya. Permaisuri Kian secara alami menawan, tetapi dia sangat rendah hati. Apalagi saat bersamanya, Kincuan bisa sangat santai. Namun, semua wanita yang tersisa membuatnya merasa bahwa dia tidak bisa mengendalikan mereka. Zai Xing, Chu Xi, King Su, dan Yuan Su ini adalah bohong untuk mengatakan bahwa Kincuan tidak memikirkan mereka. Siapapun akan menyukai kecantikan seperti itu, tetapi dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat merayu salah satu dari mereka. Kincuan, ceritakan kisahmu. Yuan Su memegang tangan Kincuan dan berjalan keluar ruangan, berjalan perlahan di halaman. Kincuan menganggup dan berbicara tentang beberapa masalahnya sendiri. Di tengah, Yuan Su juga membicarakannya. Dia awalnya adalah murid sekte formasi dan datang ke sini bersama seniornya. Kemudian, seniornya jatuh ke dalam formasi dan tidak bangun. Muridnya juga sama. Ceritanya sangat sederhana, tetapi Kincuan masih mendengar beberapa hal. Misalnya, dia tidak menyebutkan nama sekte formasi. Bahkan muridnya tidak jelas tentang hal itu. Dia tidak mengatakan mengapa mereka datang ke sini. Juga, dia tidak mengatakan bahwa dia tidak memiliki orang tua. Saat ini, dia sendirian, benar-benar sendirian. Kincuan tidak banyak bertanya. Dia hanya mempererat cengkramannya di tangannya. Kakak Su, di masa depan, kamu akan memilikiku, kata Kincuan sambil tersenyum. Kalau begitu katakan padaku, siapa kamu bagiku? Yuan Su memandang Kincuan dengan serius. Kincuan tertegun. Kemudian, dia melihat dua tangan yang berpegangan tangan. Dia berpikir sejenak dan berkata, kamu adalah guruku, sister Su, keluarga, kekasih. Sudut mulut Yuan Su meringkuk, hef, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu hanya anak kecil, tidak punya ide tentang aku. Kincuan tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Dia tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Bahkan Kincuan sendiri tidak tahu hubungan seperti apa yang dia miliki dengannya. Dia bahkan tidak tahu hubungan seperti apa yang ingin dia miliki dengannya. Yuan Su berdiri dan pergi. Kincuan mengantarnya keluar. Jangan mengambil risiko seperti itu di masa depan. Yuan Su memandang Kincuan dengan ekspresi yang sangat serius. N. Tugasmu masih pergi ke Formation Tower. Yuan Su tersenyum dan pergi. Kincuan menyaksikan sosok cantiknya menghilang sebelum kembali ke halaman. Ketika dia sampai di kamar, dia tiba-tiba memikirkan hal-hal yang diberikan Yuan Su kepadanya. Liontin dan binatang ungu emas kecil. Mengenakannya di tubuhnya, otaknya terasa sejuk. Benda apa ini? Murid Dewa Emas. Batu mata formasi binatang suci. Kristal ilahi yang aneh memiliki kemampuan misterius. Orang yang memasuki formasi akan dapat mengenalinya sebagai tuannya. Kincuan melihat metode mengenali dia sebagai tuannya. Formasi Yuan Su sangat kuat, tetapi dia tidak masuk ke dalam formasi. Memasuki formasi membutuhkan keberuntungan dan bakat, dan itu juga sangat berbahaya. Kincuan mengikuti metode mengenali dia sebagai tuannya tanpa berpikir. Dia menggunakan esensi darahnya untuk memurnikan setetes esensi darah ke dalam kaldron surga, ekor ilahi, batu awan, dan istana kerajaan tengah dari binatang ungu emas kecil itu. Beberapa harta dapat mengenalinya sebagai tuannya dengan meneteskan darah, beberapa dapat melakukannya sendiri, beberapa dapat diwarisi oleh garis keturunan, dan beberapa membutuhkan keberuntungan. Misalnya, teknik mata khusus, seperti batu mata formasi binatang suci ini. Kincuan dapat melihat metode mengenalinya sebagai tuannya, dan juga orang yang memasuki formasi. Namun, itu juga mungkin bagi seseorang dengan fisik khusus untuk mengenalinya sebagai tuannya saat dia memegang batu mata formasi binatang suci. Kemungkinan ini bukannya tidak mungkin, tapi dianggap sebagai kesempatan keberuntungan yang tidak bisa dicari. Harta diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan. Cahaya ungu emas menyala, dan kemudian, Kincuan melihat kemampuan batu mata formasi binatang suci. Kali ini, dia benar-benar terpana. Ini adalah alat ilahi untuk formasi. Batu mata formasi binatang suci dapat menggandakan kekuatan formasi, termasuk durasi, konsumsi, dan ketahanan terhadap serangan. Hanya ketika Kincuan menggunakan formasi barulah efektif. Kincuan baru kembali sadar setelah sekian lama. Ini benar-benar barang bagus, alat ilahi untuk master formasi. Keberuntungan ini tidak bisa dihentikan. Ini diberikan kepadanya oleh Yuan Su. Baginya untuk dapat melakukan kontak dengan barang semacam itu, sepertinya latar belakangnya tidak biasa. Namun, dia tidak mengatakannya. Sepertinya tidak nyaman baginya untuk mengatakannya. Sektanya adalah sekte formasi yang hebat, dan item ini adalah alat ilahi untuk master formasi. Mungkinkah barang ini milik sektanya? Bab 113. Ini bagus. Formasi keunggulan 3 bunga 1 yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang hingga 40 persen tiba-tiba meningkat menjadi 80 persen. Kekuatan fisik Kincuan meningkat dari 500 ribu kilogram menjadi 900 ribu kilogram. Kekuatannya mendekati 1 juta kilogram. Hanya dengan kekuatan fisiknya, dia bisa menghancurkan mereka yang jauh lebih kuat darinya. Posisi Dewa 3 bunga tidak menghabiskan energi apapun. Itu adalah posisi dewa. Kepada siapapun itu diberikan akan meningkatkan kekuatan mereka. Batu mata formasi binatang ilahi berguna untuk salah satu dari tiga posisi dewa bunga. Di masa depan, saat level formasinya meningkat, batu mata formasi binatang suci akan menjadi semakin berguna. Tidak perlu pergi ke gedung formasi hari ini. Dia belum pernah ke sekte luar selama tiga bulan. Dia ingin pergi ke sana dan melihat apa yang terjadi baru-baru ini. Kemunculan kembali Kincuan mengejutkan banyak orang. Lagi pula, mereka sudah lama tidak melihatnya. Beberapa orang ingin pergi ke halaman untuk menemukan Kincuan, tetapi tidak ada yang bisa masuk. Belakangan, mereka mengetahui bahwa ada formasi yang didirikan di sana. Pekerjaan Kincuan adalah pergi ke gedung formasi, jadi tidak ada yang terkejut. Lagi pula, mereka tidak tahu seberapa dalam formasi di sekitar halaman itu. Bahkan lebih mengejutkan lagi bahwa itu bisa menghentikan mereka. Formasi apapun bisa menghentikan mereka. Kincuan. Raungan keras bergema. Kincuan tahu siapa itu hanya dari suaranya. Beruang besar. Pria seperti menara itu berjalan dari jauh. Wajahnya penuh amarah, dan matanya yang besar menatap Kincuan. Tiga bulan sudah cukup bagi Big Bear untuk pulih. Melihatnya sekarang, dia merasakan kegembiraan dan tidak bisa menahan tawa. Kakak beruang, kamu mencariku. Big Bear yang agresif tersedak. Dia hampir tidak bisa bernapas. Matanya melebar, dan butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Jangan coba-coba mendekatiku. Oh, bodoh besar, ada apa? Kata Kincuan. Big Bear merintih dan hampir meledak. Dia benar-benar telah menjadi bodoh besar. Kakak Yun menyuruhku memberitahumu untuk menemukannya ketika kamu keluar, kata Big Bear dengan marah. Saya tidak kenal saudara Yun, kata Kincuan. Dia benar-benar tidak mengenalnya. Ketiga di sekte luar, Ni Yun. Bodoh. Baiklah, kamu bisa mencarinya sekarang. Jika kamu terlambat, kamu harus menanggung konsekuensinya, kata Dasyong. Jika Anda ingin melihat saya, katakan padanya untuk datang dan menemukan saya. Saya hanya akan menunggu di sini sebentar. Jika dia datang terlambat, saya mungkin akan kembali. Anda harus tahu apakah Anda bisa memasuki halaman saya atau tidak. Ingat, saya hanya akan menunggu sebentar, kata Kincuan sambil tersenyum. Beruang besar tertegun. Dia tidak menyangka Kincuan akan mengatakan hal seperti itu. Rencananya terganggu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melarikan diri. Tunggu saja. Kincuan, kamu harus kembali dan bersembunyi. Aku melihat Broterpe mencari Ni Yun. Setelah Big Bear pergi, Putri Jianhong ragu sejenak sebelum berjalan mendekat dan berbisik. Kincuan tertegun. Dia tidak berharap gadis ini begitu baik hati. Terima kasih, tidak apa-apa. Kincuan tersenyum dengan mudah. Ah, kalau begitu berhati-hatilah. Putri Jianhong menggigit bibirnya dan pergi. Tidak lama kemudian, Big Bear berlari kembali dan melihat Kincuan masih ada di sana. Dia menghela nafas lega. Setelah beberapa saat, seorang pemuda berjalan mendekat. Dia berpakaian putih, dan gerak kakinya elegan. Dia memegang kipas tulang binatang di tangannya, memberinya sikap anggun. Pakaian putihnya lebih putih dari salju, dan penampilannya tampan. Ni Yun, ketiga di antara murid sekte luar. Sosoknya yang anggun berjalan mendekat, menyebabkan banyak murid perempuan menatapnya. Bahkan ada beberapa murid sekte dalam yang naksir Ni Yun. Liu yang menatap Ni Yun dengan linglung, wajahnya penuh kegilaan. Ni Yun dengan tenang melihat sekeliling, sudut mulutnya sedikit terangkat, senyum menawan, senyum pria juga bisa sangat menawan, hanya ekspresi kecil ini yang langsung mengejutkan banyak gadis, mulut mereka terbuka lebar tanpa menyadarinya. Ini pamer dan orang bodoh yang dilanda cinta ini. Seseorang merasa itu tidak adil. Aku orang bodoh yang dilanda cinta. Aku bersedia. Jika kamu memiliki kemampuan, maka biarkan orang lain jatuh cinta padamu. Saya seorang pria dengan kualitas batin. Saya tidak membutuhkannya. Kamu, kualitas batin, hanya seukuran kelingking. Seorang gadis di samping berkata dengan jijik. Haha. Tawa di sekitarnya membuat wajah pria itu memerah. Dia menatap gadis itu dengan marah dan berkata, Kamu, kamu berbicara omong kosong. Omong kosong. Aku tidak akan membiarkanmu melepas pakaianmu dan memeriksanya. Anda dapat menemukan seorang pria untuk memeriksa dan melihat apakah saya berbicara omong kosong atau tidak. Kincuan mendengar ini dan tertawa. Dia ingat bagaimana dia pernah membandingkan ukuran dengan seribu pedang. Kamu, Kincuan. Saya, Niyun. Pria muda itu tersenyum dan berkata kepada Kincuan. Kenapa kamu mencariku? Kincuan bertanya. Tidak banyak. Seseorang memintaku untuk mematahkan anggota tubuhmu. Jika kamu tidak bergerak, rasa sakitmu akan berkurang. Jika kamu melawan, kamu akan menderita. Kata Niyun sambil tersenyum. Banyak orang mengatakan mereka ingin mematahkan anggota tubuh saya. Pada akhirnya, mereka semua mematahkan anggota tubuh mereka. Pernahkah Anda berpikir tentang perasaan anggota tubuh Anda yang patah? Oh, sepertinya kamu tidak mau melakukannya sendiri. Baik, aku akan melakukannya sendiri. Besiaplah, aku akan mematahkan lengan kirimu dulu. Niyun melonjak ke udara setelah dia selesai berbicara. Sua-sua-sua. Tubuhnya terbelah menjadi tiga di udara dan kemudian dia menyerang Kincuan dengan tiga bayangan. Tiga siluet manusia, tiga sinar ki mendalam putih, sangat cepat dan ganas, menusuk ke arah Kincuan, ki mendalam yang panjang-memanjang dan berkontraksi, seperti pedang paling tajam, berkilau dengan cahaya dingin. Kincuan tidak menyukai Niyun ini, dan dia telah dipercayakan oleh orang lain. Tak perlu dikatakan, itu pasti Tuan Mudapei. Da Siong dan yang lainnya tidak dapat mengundangnya, jadi mudah bagi Tuan Mudapei untuk meminta beberapa murid sekte luar untuk melakukan ini. Belum lagi murid luar ketiga, bahkan murid luar pertama pun tidak akan terkejut. Kincuan sudah memegang Golden Dot Sword di tangannya. Memadamkan. Penghancuran total. Kincuan tidak membutuhkan teknik apapun. Dia melepaskan kekuatan kekerasannya. Itu cepat, sengit dan akurat. 900 ribu kilogram kekuatan. Golden Dot Sword mengeluarkan lingkaran cahaya kemasan dan dengan mudah menembus teknik Grid Dao Niyun. Niyun mengelak dengan tergesa-gesa. Yang paling. Seolah kebetulan, lengan kiri Niyun langsung terpotong. Pada saat kritis, Kincuan menarik kembali sebagian besar kekuatannya. Kalau tidak, dia akan bisa membunuh Niyun dalam sekejap. Ironi. Niyun sangat arogan sebelumnya, seolah dia bisa mengendalikan nasib orang lain. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan memotong lengan kiri Kincuan terlebih dahulu. Sekarang lengan kirinya dipotong. Wajah Niyun menjadi pucat, keringat dingin mengalir di punggungnya, dan tubuhnya gemetar. Serangan pedang dari sebelumnya terlalu menakutkan. Itu adalah serangan pedang yang merusak yang membuatnya merasa tidak berdaya. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Bagaimana tubuh seseorang bisa begitu kuat di alam Grandmaster Agung? Mungkinkah pedang itu senjata ilahi? Hati Niyun berantakan. Lengan kirinya dipotong dalam satu putaran. Bagaimana dia bisa bertarung? Tapi dia tidak bisa membuat keputusan sekarang. Dia tidak bisa bertarung kapanpun dia mau. Kincuan merasa luar biasa. Apa itu sapuan? Apa yang menghancurkan? Apa itu pedang yang berat tanpa ujung yang tajam? Apa itu kekuatan absolut? Kincuan merasa bahwa dia adalah kekuatan absolut di depan Niyun. Tidak peduli seberapa kuat tekniknya atau seberapa cemerlang keterampilan bela dirinya, dia hanya membutuhkan pedang yang kuat untuk menghancurkannya. Bab 114 Pedang ini tidak hanya mengalahkan Niyun, tetapi juga mengalahkan hatinya, yang secara langsung menyebabkan Niyun kehilangan semangat juangnya. Salah satu lengannya dipotong dalam satu gerakan, bagaimana dia bisa bertarung? Bagaimana kekuatan lawannya meningkat begitu banyak dalam tiga bulan? Anjing gila tercengang. Seberapa kuat dia? Bahkan murid luar teratas tidak bisa mengalahkan Niyun dalam satu gerakan. Bakat bintang tiga setengah. Apakah ini lelucon? Aku? Aku mengaku kalah, melihat Kincuan berjalan mendekat. Niyun sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia dengan cepat berkata. Kincuan tidak mematahkan anggota tubuh Niyun. Sejak Niyun mengaku kalah, dia tidak berencana untuk menantang orang lain. Peringkatnya tidak menjadi masalah. Dia hanya bisa memasuki sekte dalam setelah mencapai tahap ketujuh Marsial Grandmaster. Pada dasarnya tidak ada harapan tahun ini. Tapi Kincuan tidak peduli. Kekuatannya meningkat pesat. Kekuatan tempur adalah yang paling penting. Niyun sudah berada di tahap ke-6 Marsial Grandmaster, tapi dia bahkan tidak bisa bertahan satu langkah pun. Murid sekte dalam. Aku bertanya-tanya seberapa kuat murid sekte dalam. Bagaimana dengan tetua? Pasti ada murid sekte dalam yang telah melampaui alam Marsial Grandmaster. Belum lagi para tetua, seperti Broterpei dan Master Sekte dari Sekte Jiuling. Setelah Marsial Grandmaster adalah alam Transcendent, itu adalah das lain. Selama seseorang mencapai alam Transcendent, mereka akan menjadi kekuatan inti dari Sekte Jiuling. Tapi dia tidak ingin memikirkan hal itu untuk saat ini. Itu kurang dari 5 tahun sebelum acara Pemetikan Bintang. Tidak mungkin mencapai alam Transcendent dalam 5 tahun. Dikatakan bahwa ada beberapa Transcendent di antara murid sekte dalam dari Sekte Jiuling, belum lagi tetua dan Master Sekte. Menggosok kepalanya, dia tidak ingin memikirkannya lagi. Masih ada 4 tahun lagi. Dia harus menemukan cara untuk mencapai alam Transcendent. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan dengan mengandalkan Spirit Array dan beberapa kemampuan khusus. Untuk saat ini, dia harus menemukan cara untuk melindungi dirinya sendiri. Keluarga Pei tidak akan membiarkannya pergi. Kali ini, dia telah mengalahkan Ni Yun. Keluarga Pei pasti ingin membunuhnya. Dia hanyalah seorang murid Sekte luar. Jika tetua dan Master Sekte ingin membunuhnya, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Kincuan mematahkan lenganmu dalam satu gerakan. Saudara Pei memandang Ni Yun. Ni Yun adalah seorang yes man. Di depan Broter Pei, dia sebenarnya tidak berbeda dengan seekor anjing. Broter Pei membiarkannya hidup, membiarkannya mati hanyalah sebuah pemikiran. Di dunia seniman bela diri, yang kuat memegang nasib yang lemah di tangan mereka. Kehidupan manusia sejati seperti rumput. Terkadang, yang lemah bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Bakat 3,5 bintang. Ni Yun, berapa banyak bakat yang kamu miliki? Saudara Pei mengerutkan kening. Bintang 7. Apakah kamu percaya bahwa Kincuan memiliki bakat bintang 3,5? Saudara Pei dengan lembut mengetukkan jarinya di atas meja. Aku tidak percaya padamu, tapi itu 3,5 bintang selama ujian. Mungkin Kincuan adalah pengecualian. Hal itu tidak bisa benar-benar menguji bakat Kincuan. Juga, tidak peduli apa bakatnya lagi. Aku ingin dia mati. Tubuh Ni Yun bergetar. Baiklah, kebetulan wilayah rahasia Gunung Sembilan Roh akan dibuka dalam 3 hari. Kali ini, kami akan membiarkan murid sekte luar berpartisipasi. Ini adalah kesempatan langka. Saudara Pei menyipitkan matanya dan tersenyum. Sore harinya, Kincuan pergi ke gedung Arrai. Melihat Yuan Su lagi, Kincuan memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Di sekte Jiuling, wanita ini paling dekat dengannya, tapi dia tidak berani lancang. Kincuan, ayo, bantu aku melihat apakah ada kekurangan dalam susunan ini. Setelah menghabiskan waktu lama bersama, Yuan Su tahu bahwa Kincuan dapat melihat kekurangan dalam susunan tersebut. Setelah dia menyempurnakannya, kekuatan susunannya sangat meningkat, dan bahkan mengalami peningkatan kualitatif. Tuan, apakah Anda sudah memasukkan Arrai sebelumnya? Kincuan bertanya. Tidak, memasuki Arrai juga bergantung pada keberuntungan. Keberuntungan dan bahaya hidup berdampingan. Semakin besar keberuntungan, semakin besar bahayanya. Anda harus tahu manfaat memasuki Arrai. Oh benar, manfaat apa yang Anda dapatkan dari memasuki Arrai? Yuan Su sepertinya baru ingat bahwa Kincuan adalah orang pertama yang dilihatnya hidup setelah memasuki barisan. Wosh! Posisi Dewa Tiga Bunga. Kincuan langsung menembak salah satu bunga ke tubuhnya. Yuan Su benar-benar terpana. Dia sedikit bingung, sedikit terkejut, dan sedikit kesepian. Ekspresinya yang rumit memilukan. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan berkata, kamu adalah seorang jenius yang tiada taranya. Huh, sayang sekali. Sayang sekali. Jika kamu lahir 20 tahun lebih awal, mungkin pemandangannya akan berbeda. Yuan Su sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga sepertinya menjawab pertanyaan Kincuan. Kincuan dapat melihat bahwa meskipun dia bertanya lagi, dia tidak akan memberikan detailnya, jadi dia tidak bertanya lagi. Kincuan, aku akan memberitahumu di masa depan, tapi sekarang bukan waktunya. Juga, tidak ada manfaatnya bagimu untuk mengetahuinya. Hal-hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana denganmu, Sister Hesu? Jika itu ada hubungannya denganmu, itu ada hubungannya denganku. Araiku diajarkan olehmu. Posisi Dewa Tiga Bunga dan hal lainnya. Kincuan merasa bahwa dia setidaknya memiliki sekte besar di belakangnya. Batu mata arai binatang suci ini harus menjadi senjata ilahi dari sekte besar itu, atau bahkan harta yang diturunkan. Karena jatuh ke tangannya, ada karma. Apalagi itu juga terkait dengan Yuan Su. Dia sendirian. Tidak peduli apa, dia harus membantunya, selama dia masih mau. Sayang sekali Kincuan tidak mengetahui secara spesifik. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada wanita ini dengan sebuah cerita. Kamu benar-benar ingin membantuku? Tanya Yuan Su. Iya, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, tidak peduli betapa sulitnya itu. Kata Kincuan. Mengapa kamu ingin membantuku? Apakah kamu menyukaiku? Yuan Su menatapnya dengan matanya yang cerah dan indah. Kincuan tersipu. Dia memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap Yuan Su. Pada awalnya, itu bukan apa-apa. Dia hanya merasa sedikit bersalah melihat tubuhnya, tetapi dia dipukuli setengah mati olehnya. Jika bukan karena fisiknya yang istimewa, dia mungkin sudah mati. Tapi setelah mereka saling mengenal, wanita itu mengajarinya dengan sangat hati-hati. Yang paling penting adalah ketika dia memasuki barisan, dia sebenarnya tidak makan, minum, atau tidur untuk menemaninya. Dia kurus dan tersesat. Ketika Kincuan pertama kali melihatnya ketika dia bangun, akor terdalam di hatinya dicabut. Berapa banyak wanita yang bisa dimiliki pria dalam hidupnya yang bisa melakukan ini untuknya? Selain itu, dia memberinya batu mata arai binatang suci. Bahkan jika dia tidak tahu bagaimana mengenali seorang master, dia pasti tahu betapa berharganya itu. Bahkan bisa menjadi harta sekte besar. Untuk memberinya sedikit lebih banyak harapan ketika dia memasuki arai, dia memberinya segalanya karena dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat menghentikannya memasuki arai lagi. Aku menyukaimu, aku sangat menyukaimu. Kincuan berkata dengan serius. Yuan Su tercengang, tapi dia tersenyum. Kamu tidak membenciku, aku memukulmu. Aku bahkan ingin membunuhmu pertama kali. Tapi fisikmu bagus. Jika fisikmu tidak sebaik itu, kamu pasti sudah lama mati. Aku tahu, tidak ada alasan untuk menyukai seseorang. Aku tidak bisa menahan diri saat berhubungan denganmu. Kincuan benar-benar berkonflik. Wanita ini kejam dan tanpa ampun, kecantikan yang beracun, dan berubah-ubah. Tidak ada alasan untuk menyukai seseorang. Aku tidak bisa menahan diri jika menyangkut dirimu, Gumam Yuan Su. Tidak ada cinta tanpa alasan di dunia ini, dan tidak ada kebencian tanpa alasan. Bagaimana mungkin tidak ada alasan? Meski dia menyukai wanita cantik, ini juga bisa menjadi alasannya. Semua orang menyukai keindahan. Bab 115 Yuan Su tersipu. Diakui oleh seorang pria membuatnya sedikit bingung. Pria ini sudah tidak muda lagi. Usianya hampir 18 tahun. Bahkan jika dia berusia 20, 30, atau 40 tahun, dia akan tetap terlihat seperti ini. Dapat dikatakan bahwa dia sudah dewasa sekarang. Kincuan mengambil inisiatif untuk memegang tangannya. Tubuh Yuan Su bergetar. Dia berjuang sedikit, tapi dia tidak menarik tangannya keluar. Dia tidak berjuang lagi. Kincuan tertegun. Seorang wanita seperti dia akan pemalu dan gugup. Pada saat ini, wajahnya yang halus memerah. Bagaimana dia bisa memiliki sikap feminin seperti itu? Dia memegang tangannya yang seputih salju dan dengan lembut menggosoknya. Yuan Su memelototinya. Itu sangat indah sehingga membuat Kincuan merasa sangat terkejut. Kakak Su, kamu sangat cantik. Kata Kincuan sambil tersenyum. Aku hanya menyukai penampilan yang cantik, kata Yuan Su lembut. Semua orang menyukai kecantikan. Siapapun yang mengatakan bahwa mereka tidak peduli pada penampilan dan hanya peduli pada hati adalah bohong. Kata Kincuan sambil tersenyum. Oh, mengapa kamu menyukai wanita cantik? Yuan Su bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena mereka cantik, melihat hal-hal atau orang-orang yang indah secara alami akan membuat orang bahagia. Itu membuat orang ingin menyentuh dan memilikinya. Ini adalah sifat manusia, kata Kincuan sambil tersenyum. Vulgar, Yuan Su berkata sambil tersenyum. Ini tidak vulgar. Wanita adalah wajah pria. Apakah menurutmu wanita cantik dan anggun akan menyukai pria biasa? Kata Kincuan sambil tersenyum. Yuan Su tertegun. Dia berpikir sejenak dan berkata, mungkin tidak. Wanita menyukai pria yang kuat dan menawan dan pria menyukai wanita cantik dan anggun adalah sama. Ini tidak vulgar. Ini semacam seleksi alam. Yang besar adalah dao surgawi. Oh, seperti wanita cantik atau dao surgawi. Yuan Su tidak bisa menahan tawa. Wanita cantik akan memiliki tulang, meridian, dan pembuluh darah yang sempurna. Ini juga sejalan dengan bakat bawaan mereka. Kebanyakan orang dengan bakat bawaan yang baik adalah cantik dan tampan, kecuali jika mereka memiliki fisik yang istimewa. Oleh karena itu, pria yang kuat menyukai wanita cantik, dan wanita cantik menyukai pria yang kuat. Dengan cara ini, mereka tanpa disadari akan mewariskan gen yang baik kepada keturunannya. Ini adalah naluri dari darah, memungkinkan garis keturunan mereka berlanjut dan menjadi lebih kuat. Kamu hanya berbicara omong kosong, Yuan Su memarahi sambil tersenyum, tetapi ekspresinya sangat santai. Ini adalah kincuan paling santai yang pernah melihatnya. Mungkin sudah lama sejak seseorang berbicara dengannya, atau berbicara dari hati ke hati dengannya. Pada hari kedua, kincuan menerima berita bahwa wilayah rahasia gunung sembilan roh akan dibuka. Kali ini, tidak hanya murid sekte dalam yang bisa masuk, tetapi juga lima murid sekte luar teratas. Murid sekte luar tidak tahu apa itu wilayah rahasia gunung sembilan roh. Setelah Dekan Zhao mengumumkannya, banyak orang bertanya. Baiklah, kalian akan tahu kapan saatnya tiba. Bagaimanapun, itu adalah hal yang baik. Di masa lalu, hanya murid sekte dalam yang bisa masuk. Kali ini, ini adalah hal yang baik untuk kalian. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Anda harus tahu bahwa tanah rahasia gunung sembilan roh hanya dibuka setiap lima tahun sekali, kata petugas Zhao dengan iri. Kincuan juga penasaran. Dia tidak tahu apa-apa tentang wilayah rahasia gunung sembilan roh. Tapi matanya berbinar. Dia bisa bertanya pada Yuan Su. Dia harus tahu. Dia bisa pergi ke Menara Mantra di sore hari. Apa? Bahkan murid sekte luar bisa memasuki wilayah rahasia gunung sembilan roh. Yuan Su mengerutkan kening. Apa? Apakah ada yang salah? Saudari Su. Wilayah rahasia gunung sembilan roh dibuka setiap lima tahun sekali. Itu adalah tempat yang sangat istimewa. Ada peluang di dalamnya, tetapi juga bahaya. Itu semua tergantung pada keberuntungan seseorang. Kata Yuan Su. Itu bagus. Ayo masuk dan lihat. Keberuntunganku selalu bagus. Kincuan tersenyum. Apakah kamu punya dendam dengan saudara Pei? Wanita itu memandang Kincuan. Ya. Di masa lalu, murid sekte luar tidak diizinkan memasuki wilayah rahasia gunung sembilan roh. Tapi kali ini, mereka bisa. Kamu juga bisa pergi. Bukankah itu terlalu kebetulan? Ini mengejutkan Kincuan. Tidak ada yang akan memperhatikan jika dia meninggal di tempat lain. Bahkan jika mereka mencurigainya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagipula, semua orang tahu bahwa wilayah rahasia gunung sembilan roh itu berbahaya. Aku akan berhati-hati, Suster Su. Kincuan berjalan dan memeluknya. Itu hanya pelukan, pelukan yang sangat murni. Yuan Su berkata dengan lembut, kamu harus berhati-hati. Di wilayah rahasia gunung sembilan roh, kamu tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Jika ada yang berani menyentuhmu, kamu harus membunuh mereka. Kata-kata lembut Yuan Su dipenuhi dengan perlindungan untuk Kincuan dan jejak kasih sayang. Dia kejam dan tanpa ampun. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang menyinggung perasaannya. Sekarang, siapapun yang berani menyentuh Kincuan akan menyentuhnya. Tapi di wilayah rahasia gunung sembilan roh, dia tidak punya pilihan. Kenapa kamu tidak pergi? Aku masih punya wajah. Yuan Su mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan. Jangan khawatir. Jika aku tidak bisa mengatasi masalah sekecil itu, bagaimana aku bisa maju? Aku masih harus melindungimu. Kincuan tersenyum. Yuan Su tidak bersikeras. Seorang pria harus kuat dan berani. Dia menganggup dan berkata dengan lembut, Hati-hati. Aku akan menunggumu. Kincuan menganggupkan kepalanya, dan dengan lembut melangkah maju dan dengan lembut menggigit hidungnya. Tindakannya alami dan dipenuhi dengan cinta yang lembut. Itu adalah ekspresi dan tindakan cinta yang ekstrim. Itu sangat alami, dan segera mengejutkan Yuan Su. Sebenarnya, Kincuan pun tertegun. Dia tidak tahu mengapa dia melakukan sesuatu yang sangat di luar batas. Mungkin karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Wanita itu tersipu, tetapi itu lebih merupakan denyutan di hatinya. Dia memeluk Kincuan, sangat, sangat keras, seperti orang tenggelam yang meraih sedotan yang bisa menyelamatkannya. Pada saat itu, dia mengenali pria ini. Tidak ada alasan. Dia tiba-tiba mengerti bahwa tidak ada alasan untuk mencintai seseorang. Dia tidak bisa menahan diri. Atau lebih tepatnya, tidak perlu ada alasan. Pada saat itu, dia mengabaikan segalanya dan hanya menginginkannya. Kali ini, Kincuan merasa seperti sedang memeluk seorang wanita. Tapi dia tidak berani bergerak. Tindakan intim dari sebelumnya adalah naluriah. Selain itu, dia tidak bisa kehilangan keperawanannya sebelum dia menjadi Marsial Grandmaster. Bahkan jika dia bisa, dia tidak akan berani melakukannya. Sekte dalam Sekte Jiuling Ola Utama Elder Miao Yun, Joy Pavilion Ini adalah salah satu dari sembilan kekuatan Sekte Jiuling. Mereka terutama mengembangkan Dao of Dual Cultivation. Kakak senior, saya sudah bertanya-tanya tentang murid sekte luar itu, Kincuan. Haruskah kita menangkapnya? Seorang pemuda tampan berkata dengan hormat kepada seorang wanita muda. Ada sedikit kegilaan di matanya. Wanita itu masih sangat muda. Dia tampak seperti berusia 18 atau 19 tahun, tetapi dia juga terlihat berusia 22 atau 23 tahun. Dia memiliki mata yang indah seperti air musim gugur dan berkilau. Kulitnya seperti batu giyok, dan sosoknya ramping dan montok. Dia montok tapi tidak kembung sama sekali. Tempat yang perlu besar itu besar, dan tempat yang perlu ramping itu ramping. Tidak perlu, aku akan mencarinya sendiri. Suara wanita itu lembut dan manis. Ada sedikit getaran di dalamnya. Dia adalah murid pribadi Joy Pavilion. Dia telah melihat Kincuan di sekte luar secara kebetulan. Dia bisa langsung merasakan kekuatan fisik Kincuan. Bukankah ini fisik yang dia cari? Jika dia ingin mencari pasangan, dia pasti yang paling cocok. Bab 116 Dia berpikir bahwa begitu Kincuan memasuki sekte dalam, dia bisa datang ke House of Joy. Murid-murid House of Joy semuanya adalah pria tampan dan wanita cantik, dan kebanyakan dari mereka berpasangan. Namun, pada tahap awal, mereka hanya berinteraksi satu sama lain, dan lebih kepada kepribadian mereka. Ini sangat penting untuk kultifasi ganda, karena hati dan pikiran mereka terhubung, dan mereka dapat saling memahami. Ini sangat penting untuk pertempuran di masa depan, dan mereka juga perlu mengolah formasi pedang yinyang. Gadis ini tidak menyukai siapapun di House of Joy, tetapi ketika dia bertemu Kincuan sekali, dia menemukan bahwa dia sangat puas dan terharu. Dia tidak tahu apakah itu karena fisik atau cinta pada pandangan pertama mereka, tetapi ini membuatnya bertekad untuk mengejar Kincuan dan menjadikannya pasangannya. Besok adalah hari untuk memasuki alam rahasia Gunung Sembilan Roh, dan hari ini rombongan berangkat ke Gunung Sembilan Roh. Ada beberapa murid sekte luar, dan lebih dari seratus murid sekte dalam. Ada pria dan wanita, dan mereka membentuk kelompok yang terdiri dari tiga sampai lima orang. Ada lusinan dari mereka, berbicara dan tertawa, dan itu adalah pemandangan yang cukup hidup. Kincuan tidak mengenal banyak dari mereka. Hanya ada beberapa murid sekte luar, dan Kincuan hanya mengenal Ni Yun, dan Big Bear tersingkir dari lima besar olehnya. Sebenarnya, Kincuan tidak mengenal satupun dari mereka. Kincuan Saat dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal satupun dari mereka, seseorang tiba-tiba memanggilnya, dan itu adalah suara wanita yang menyenangkan. Melihat ke belakang, dia sedikit terkejut. Itu adalah seorang gadis muda, sekitar 20 tahun, lembut dan cantik. Ini adalah kesan pertamanya. Matanya seperti air musim gugur, dan lembab dan lembab. Ini adalah mata bunga persik terindah, dan seorang wanita dengan sepasang mata seperti itu sudah cukup untuk menarik perhatian pria. Tubuhnya panas, dan itu membuat hati seseorang bergoyang dan mulut menjadi kering. Wanita ini hanya berdiri di sana, dan dia mengeluarkan semacam pesona yang menggoda. Dia bukan orang yang menggoda, tapi jenis pesona yang paling langsung. Apa masalahnya? Kincuan tidak mengenalnya, dan bertanya dengan bingung. Sesuatu, kita semua dari sekte Jiuling, dan kita akan pergi ke alam rahasia Gunung Sembilan Roh Bersama. Mari kita pergi bersama, dan kita bisa berbicara di jalan. Gadis itu tersenyum dan berkata. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Kincuan tidak takut padanya, tetapi dia merasa bahwa wanita ini pasti memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadanya. Namun, tidak ada yang baik di sekte Jiuling. Nama saya Lian, seorang murid dari Pavilion Gembira. Apakah Anda tahu tentang Pavilion Gembira? Itu adalah cabang yang mempraktikan teknik kultifasi ganda, kata wanita itu dengan lembut. Kincuan tidak membenci keberadaan teknik kultifasi ganda, tapi dia juga tidak menyukainya. Dia hanya sedikit penasaran. Ada tiga ribu tau besar, dan masing-masing memiliki dao sendiri. Apakah kamu tidak membencinya? Sejujurnya, saya juga tidak menyukainya. Sebagian besar waktu, saya tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakannya. Tapi aku murid House of Joy dan aku bagian darinya. Nyatanya, kultifasi ganda tidak sekotor dan seberantakan yang dipikirkan orang luar. Kebanyakan orang memilih pasangannya dengan hati-hati karena tidak hanya memilih pasangan kultifasi ganda, tetapi juga memilih tujuan akhir seseorang. Tentu saja, ada juga yang terobsesi dan melakukan hal-hal yang akan dicerca oleh orang lain. Kincuan tidak tahu banyak tentang ini, tetapi dia pernah mendengar tentang pemerkosa, mencemarkan wanita tak bersalah, dan beberapa teknik jahat yang memolahyin untuk memelihara yang, yang telah merugikan banyak orang. Setiap orang memiliki pilihannya masing-masing. Jalan seni bela diri adalah jalan yang mengarah ke tujuan yang sama. Selama tidak melanggar moral atau merugikan orang lain, itu dianggap sejalan dengan aturan dao surgawi. Ada tidak ada yang baik atau buruk dalam teknik bela diri atau baik atau jahat. Yang penting adalah hati manusia. Kincuan berkata dengan tenang. Hem, kamu cukup berpengetahuan. Kamu seperti orang tua, hehehe. Cantik, seksi, dan sepasang mata bunga persik itu seperti bunga persik yang mekar saat dia tersenyum. Bahkan ada jejak kemurnian pada auranya. Kombinasi ekstrim inilah yang memberikan daya pikat yang fatal. Untuk feme fatale. Kincuan merasa tidak akan sulit bagi wanita ini untuk menjadi feme fatale. Kincuan, aku di sini terutama untuk alam mistik Gunung Sembilan Roh. Tapi ada satu hal lagi yang ingin ku bicarakan denganmu. Aku sudah cukup umur, dan aku perlu mencari pasangan untuk memelihara hubungan kita. Lian berkata dengan lembut, melirik Kincuan. Kincuan benar-benar tidak mengharapkan ini. Bahkan ketika pihak lain mengatakan bahwa dia adalah murid House of Joy, dia juga tidak mengharapkannya. Ini terlalu konyol. Seorang feme fatale mencari Anda hanya untuk menjadikan Anda pasangan kultifasi gandanya. Dan mereka berdua bahkan tidak mengenal satu sama lain sebelumnya. Kincuan terdiam. Lian tidak melihat Kincuan lagi. Keduanya mengikuti kelompok itu ke depan, dan untuk sesaat, tak satu pun dari mereka berbicara. Apakah menurutmu aku sangat murah? Lian akhirnya berbicara. Pada saat ini, hatinya sangat rumit. Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih. Dengan kecantikannya, pria mudah tergila-gila padanya. Dia telah memikirkan semua jenis reaksi dari Kincuan sebelumnya, tetapi sekarang dia melihat reaksi Kincuan, ada semacam kekecewaan dan juga semacam kegembiraan. Karena pria yang disukainya sangat berbeda. Jika mata Kincuan berbinar dan dia langsung setuju, bagaimana dia akan memilih. Tapi dia masih merasa sangat tidak nyaman di hatinya, bahkan sedikit sakit hati. Apa ini? Dia sudah mengatakannya, tapi dia diam. Tidak, aku sedikit terkejut. Tiba-tiba aku tidak tahu harus berkata apa. Kata Kincuan. Lian menghela nafas. Awalnya saya berpikir bahwa dengan kecantikan saya, Anda akan menyukai saya. Saya bahkan siap untuk membiarkan Anda mengejar saya untuk jangka waktu tertentu. Saya adalah murid dari House of Joy, tapi saya bukan tipe wanita seperti Anda. Pikir saya, jika saya memilih Anda, saya hanya akan baik untuk Anda dalam hidup ini. Saya akan menjadi wanita Anda. Pada saat ini, Kincuan merasa seperti berada di awan. Kamu dan aku baru bertemu untuk pertama kalinya. Bukankah topik ini terlalu dalam? Aku tahu, tapi aku melihatmu di sekte luar. Pertama kali aku melihatmu, aku mengenalmu. Aku tidak tahu apakah fisikmu yang membuatku tertarik, atau apakah itu cinta pada pandangan pertama. Saya mengerti. Anda menyukai fisik saya, dan lebih bermanfaat untuk berkultivasi ganda dengan Anda. Kincuan tidak tahu apa yang dia rasakan saat ini. Lian ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika aku tidak menyukaimu, tidak peduli seberapa bagus fisikmu, aku tidak akan berkompromi. Mungkin ini takdir, takdir pada pandangan pertama. Meskipun aku baru saja bertemu denganmu, berdiri di sampingmu sisimu terasa enak. Hanya sedikit kecil. Omong kosong, ini tidak kecil. Kincuan tidak bisa menahan diri. Dia selalu suka berdebat tentang ini. Lian tertegun. Melihat Kincuan melirik celananya sendiri, wajahnya memerah. Bajingan, aku berbicara tentang usia. Kincuan tertegun. Dia sangat percaya diri. Tubuh tiran yang luar biasa menjadikannya orang terkuat. Lian tertegun saat melihat Kincuan. Tiba-tiba, dia menjulurkan kepalanya dan berbisik di telinganya, benar-benar tidak kecil. Nafasnya yang hangat, wawangian, dan suaranya yang melekat-melekat di telinganya, menyebabkan jantungnya berdetak tak terkendali. Wanita ini adalah iblis bunga persik, seekor vixen. Ini adalah jenis pesona yang terpancar dari ekspresi, kulit, dan setiap kata dan tindakannya. Pesona Kian Fei tertanam di tulangnya. Pesonanya seperti kulit yang dicat, memungkinkan Anda untuk melihatnya dengan jelas. Kincuan adalah seorang pria, jadi dia secara alami memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Namun, hal ini juga merupakan kultivasi dalam hidupnya. Dia tidak bisa kehilangan dirinya sendiri. Terlalu banyak godaan dalam hidupnya. Begitu dia kehilangan dirinya, yang ringan akan mandek. Yang lebih serius akan sangat gembira dan menghilang. Kincuan berjalan ke depan secara langsung. Kincuan, Lian memanggil. Apakah kamu marah? Apakah Anda pikir saya longgar? Aku hanya akan melakukan ini padamu. Sebenarnya, aku melakukan ini untukmu. Lian berkata, merasa bersalah. Dia mempelajari teknik kultivasi ganda. Secara alami, dia memiliki beberapa metode untuk menyenangkan pria. Dia tahu cara menggoda pria, tapi dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Nona Lian, saya sudah memiliki wanita yang saya sukai. Saya benar-benar minta maaf. Saya dapat membantu hal-hal lain. Untuk pasangan ini, lupakan saja. Kincuan berkata perlahan. Sejujurnya, dia sedikit berkonflik tentang wanita seperti Lian. Pavillion kebahagiaan, seorang wanita yang mempraktikkan teknik kultivasi ganda. Kamu masih berperasangka buruk padaku. Kamu masih memandang rendah aku. Aku tidak bersalah. Aku tidak punya satupun teman laki-laki. Bahkan kata-kata yang ku ucapkan pada gabungan semua laki-laki tidak sebanyak kata-kata yang telah saya ucapkan kepada Anda. Bap 117 Kata-kata Kincuan menyentuh hati Lian satu per satu. Sepasang mata bunga persik yang indah itu dipenuhi dengan kekaburan, dan air mata langsung jatuh satu per satu. Dia merasa sangat pelit hari ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari hal seperti itu akan terjadi. Dia memohon dan mengganggunya, tetapi masih ditolak. Bunga pir berlinang air mata, dan wajah kecil yang cantik itu memilukan karena menangis. Dia senang bertemu dengannya, dan merasa bahwa surga memperlakukannya dengan sangat baik, tetapi dia adalah musuh bebuyutannya. Bertemu dengannya, dia melepaskan harga dirinya, melepaskan segalanya. Apalagi yang bisa dia lakukan. Dia tidak menyukainya, sama sekali tidak. Tiba-tiba, hati Lian menjadi kosong, dan dia sepertinya telah kehilangan jiwanya. Dia berdiri di sana dengan linglung, wajahnya pucat, dan bahkan napasnya sedikit tergesa-gesa. Kincuan mengulurkan jari dan mengetuk tubuhnya, mengirimkan embusan ki ke tubuhnya. Apakah kamu baik-baik saja? Kincuan menghela nafas. Aku baik-baik saja, maaf, aku menyebabkan masalah untukmu. Lian berbalik dan berjalan kembali. Kamu tidak pergi ke alam rahasia Gunung Sembilan Roh. Kincuan mengerutkan kening. Lian tercengang, dan dia berbalik untuk melihat Kincuan. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan langsung memuntahkan setegup darah. Kincuan tercengang, dan dia maju untuk menghentikannya. Beberapa jarum emas menembus tubuhnya, dan saat ini, ada beberapa orang yang mengelilinginya. Berat, apa yang kamu lakukan pada kakak senior? Bukan urusanmu, pergi ke samping. Lian berkata kepada murid laki-laki itu. Di tengah kerumunan, seorang pemuda tampan menatap Lian dengan mata iblis. Tatapan itu dipenuhi dengan posesif, dan ketika dia melihat Kincuan, bahkan ada niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Loge, mengapa kamu harus melakukan ini? Kincuan menghela nafas, dan menggendongnya. Bukan seperti yang dia katakan, bahwa dia sama sekali tidak menyukainya, dia hanya ingin memotong pikirannya. Tapi dia tidak menyangka gadis yang dia temui untuk pertama kali akan memiliki perasaan yang begitu dalam padanya. Dia melihatnya di sekte luar, beberapa kali, mungkin dia tidak hanya melihatnya sekali, tetapi untuk mencapai titik ini memang sedikit sulit dipercaya. Dia adalah murid pelataran dalam sementara dia hanya murid pelataran luar. Kincuan, maaf, aku tidak bisa menahannya. Jangan merasa terbebani, jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kata Lian dengan senyum yang dipaksakan, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Kincuan menatap wajah kecil yang patah hati dan berkata dengan lembut, aku ingin kamu menemaniku ke tempat rahasia Gunung Sembilan Roh. Maukah kamu menemaniku? Iya-iya, mata Lian berbinar saat dia menatap Kincuan. Kincuan menggendongnya dan berjalan menuju alam mistik Gunung Sembilan Roh. Kincuan, setelah alam mistik berakhir, aku akan pergi sendiri. Liar menyukaimu, tapi aku tidak akan membiarkanmu menjadi amal. Jika kamu tidak bahagia, aku juga tidak bahagia. Lian berkata dengan lembut sambil bersandar di dada Kincuan. Cinta bukanlah sedekah. Jika kamu dapat merasakan cintaku, maka itu bukanlah sedekah. Itulah cinta. Jika kamu tidak dapat merasakannya, maka itu bukanlah cinta. Kincuan berkata dengan lembut. Cinta adalah masalah antara dua orang. Jika satu orang mencintai yang lain, tidak peduli seberapa besar mereka mencintai, itu bukanlah cinta. Cinta tidak bisa dipaksakan. Aku sudah memikirkannya. Kincuan, terima kasih. Lian tersenyum, tapi itu senyum pahit. Kincuan yakin akan cintanya. Seteguk darah itu bukanlah sesuatu yang bisa dimuntahkan dengan mudah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia membawa hutang cinta, hutang cinta yang tidak masuk akal. Satu-satunya orang yang berhubungan dengan Kincuan adalah Permaisuri Kian, tetapi dia tidak tahu di mana dia sekarang. Hubungan antara Yuan Su dan Kincuan sedikit rumit. Kincuan sendiri tidak bisa secara akurat mendefinisikan hubungan mereka. Dengan adanya Kincuan, tubuh Lian pulih dengan sangat cepat. Dia memanggil beruang emas bumi. Kincuan dan Lian duduk di atasnya dan melanjutkan perjalanan mereka ke alam mistik Gunung Sembilan Roh. Ada banyak orang yang menunggangi demonik bis, dan bahkan ada beberapa yang menunggangi demonik bis terbang. Langit biru dan awan putih terlihat jelas. Angin di udara sangat nyaman. Lian duduk di samping Kincuan. Rambutnya berkibar tertiup angin. Dia sangat cantik. Ada banyak orang di sekitar, dan pada dasarnya mereka semua adalah murid sekte dalam. Kebanyakan dari mereka mengenal Lian. Bagaimana Lian bisa bersama dengan Kincuan? Seorang pemuda di samping Loge mengerutkan kening. Pemuda ini disebut Serigala Liar. Dia memiliki sosok yang proporsional tetapi sangat halus. Dia seperti macan tutul. Matanya gelap dan dingin, penuh keliaran. Aku tidak yakin. Kali ini, aku akan membuatnya tinggal di alam mistik Gunung Sembilan Roh selamanya. Adapun Lian, hehe. Loge tertawa dingin dengan sedikit keserakahan. Luoge adalah murid Tuan Muda Pei, dan statusnya cukup baik. Meskipun ada sembilan kekuatan di sekte Jiuling, dan Grandmaster hanyalah salah satunya, Grandmaster tetaplah yang memiliki otoritas tertinggi dalam namanya. Loge, bagaimana jika Lian juga tinggal di alam mistik Gunung Sembilan Roh? Serigala Liar menyipitkan matanya. Serigala Liar, kamu hanya tidak memiliki kekebalan terhadap wanita, terutama wanita cantik. Untuk wanita seperti Lian, betapapun berbahayanya, kamu masih berani mengambil risiko. Selama kamu bisa berhubungan intim dengan dia, kamu bahkan bisa menyerahkan hidupmu. Loge berkata tanpa daya. Bahkan jika aku mati di bawah seorang wanita cantik, aku akan tetap menjadi hantu yang romantis. Ini adalah hobiku. Jika aku tidak melakukan ini, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Aku khawatir aku, aku akan melakukan sesuatu yang lebih buruk di masa depan. Jika itu masalahnya, aku mungkin juga melakukannya di alam mistik Gunung Sembilan Roh. Mungkin aku bisa menaklukkan wanita ini. Mata Wild Wolf bersinar. Kincuan itu tidak sederhana. Meskipun bakatnya tidak tinggi, pemahamannya mengejutkan. Kamu harus tahu bahwa dia mengalahkan Ni Yun dalam satu gerakan. Loge telah dikalahkan oleh kincuan sebelumnya, jadi masih ada bayangan di hatinya. Mengalahkan Ni Yun dalam satu gerakan, ada banyak orang di sekte dalam yang bisa melakukan itu. Apa yang perlu dikejutkan? Apakah kamu masih takut dengan murid sekte luar? Serigala liar juga murid saudara Pei dan kakak laki-laki Loge. Loge menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Kali ini, aku akan membiarkan dia mati. Sebelum dia mati, aku akan membiarkan dia melihat liyan dan penampilan kita. Pasti akan menyenangkan. Mata Wild Wolf bersinar dan dia terkekeh. Itu saran yang bagus. Semua orang tiba sebelum langit menjadi gelap. Namun, alam mistik Gunung Sembilan Roh hanya akan dibuka keesokan paginya, jadi semua orang harus bermalam di lembah. Setelah mendirikan tenda, banyak orang menyalakan api unggun dan mulai memanggang. Banyak orang mengobrol sambil makan. Semua orang berasal dari sekte Jiuling, jadi suasananya sangat bagus. Kincuan dan liyan bersama-sama menarik perhatian banyak orang, tetapi Kincuan tidak merasa tidak nyaman. Saya mendengar bahwa Anda seorang murid sekte luar. Seorang pria muda yang kokoh berjalan mendekat dan menatap Kincuan dengan tatapan main-main. Apa masalahnya? Kata Kincuan tanpa mengangkat kepalanya. Oh, anak muda sangat sombong. Mengapa kamu merasa menjadi peringkat ketiga di sekte luar sangat mengesankan? Pria muda yang kokoh itu mencibir. Aku sombong, dan kamu masih berani datang. Apakah Anda mencoba untuk menunjukkan bahwa Anda bahkan lebih sombong dari saya? Kincuan menyalakan api dan mulai memanggang. Hal-hal ini dipersiapkan sebelum mereka datang. Biji Master Sumeru bisa menjaga kesegaran, sehingga mereka bisa memasukkan daging mentah bersih ke dalamnya. Dengan cara ini, mereka bisa langsung mengeluarkannya dan memanggangnya di luar. Sial, beri dia pelajaran. Seorang murid sekte luar juga sangat sombong. Seseorang berteriak. Bab 118. Itu benar. Beri dia pelajaran. Dia hanya murid sekte luar. Hajar dia dan beritahu dia bahwa ada sekte dalam di sekte Jiuling. Beritahu dia perbedaan antara murid sekte luar dan murid sekte dalam. Murid sekte dalam sekte Jiuling memandang rendah murid sekte luar. Kebanyakan dari mereka telah dipromosikan dari sekte luar. Mereka semua tahu perbedaan antara murid sekte luar dan murid sekte dalam. Selama mereka memasuki sekte dalam, kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial dan mereka akan segera dapat meninggalkan murid sekte luar. Teknik bela diri dan pil obat bukanlah hal yang bisa dibandingkan dengan murid sekte luar. Wang Suo, pergilah. Jangan ganggu kami, kata Li Yan Dingin. Aku tidak mengganggumu. Aku hanya tidak suka anak ini. Sekte tidak melarang pertempuran. Selama kamu tidak membunuh atau melumpuhkan, kami tidak akan ikut campur. Dunia ini kejam. Jika kamu pergi sekte, Anda mungkin kehilangan nyawa Anda, kata Wang Suo sambil tersenyum. Aku tidak akan membiarkanmu menggertaknya. Li Yan memandang Wang Suo. Berat, mungkinkah kamu ingin berdiri di belakang seorang wanita dan membiarkannya melindungimu dari angin dan hujan? Apakah kamu laki-laki atau tidak? Apakah kamu punya nyali? Wang Suo mencibir pada Kinchuan. Haha, kamu tidak harus terlalu keras. Seolah-olah bolamu besar. Biarkan temanmu di sebelahmu mengambilnya dan lihat apakah itu lebih besar dari jari kelingking, kata Kinchuan dengan jijik. Wang Suo besar, tapi barangnya kecil. Itu seperti jari kelingking, yang membuatnya merasa pahit. Itu seukuran anak kecil. Hanya sedikit orang yang tahu tentang ini dan mereka menertawakannya. Terkadang, orang seperti itu. Jadi ketika mereka melihat Kinchuan bersembunyi di belakang seorang wanita, mereka akan mengatakan bahwa dia tidak punya nyali. Dia kecil, tapi dia masih memilikinya. Tapi sekarang, kata-kata Kinchuan menusuk hatinya. Dia tertegun dan kemudian marah. Bagaimana hal rahasia seperti itu bisa dikatakan di depan begitu banyak orang? Belum lagi ada banyak murid perempuan. Aku akan membunuhmu hari ini. Mata Wang Suo dipenuhi dengan kebencian. Reaksi Wang Suo adalah kesepakatan diam-diam. Banyak orang memandangnya dengan kasihan. Awalnya, Kinchuan merasa dia terlalu kejam. Namun, ketika dia memikirkan betapa sombongnya pemuda ini sebelumnya, dia merasa bahwa jika dia tidak memukulnya dengan baik, dia akan berpikir bahwa dia sangat perkasa. Nak, mari kita bicara dengan kekuatan kita. Pria seperti apa kamu? Wang Suo menenangkan dirinya. Kemarahannya hanya akan membuat orang lain merasa kasihan padanya. Aku sedang tidak mood untuk bertarung hari ini. Jika kamu ingin menjadi laki-laki, jangan berkelahi denganku. Kinchuan terus memanggang. Segera, aroma daging tercium keluar, dan aroma memenuhi udara. Minyak pada daging panggangnya berkilauan, dan hanya dengan melihatnya membuat nafsu makan seseorang melonjak. Ayo, coba, makan pelan-pelan, agak panas. Para penonton terdiam, mereka mengira akan ada pertunjukan yang bagus, tapi sekarang, tidak ada gerakan. Lian, apakah semua wanita di Bliss House sangat pandai merayu pria? Apakah mereka sangat menarik bagi pria karena mereka mempraktikkan kultifasi ganda? Suara yang menyenangkan terdengar, tapi agak pahit. Saat suara itu jatuh, seorang wanita langsing dan anggun berdiri di depan Lian. Dia kira-kira seumuran, tinggi dan memiliki sosok yang baik. Dia menatap Lian dengan mata main-main. Ini adalah kakak senior Yeiwe, seorang ahli dari rumah pedang kembar. Dia juga cantik, tapi dia tidak sependapat dengan Lian. Kudengar Yeiwe adalah wanita Yue Muge, tapi Yue Muge jatuh cinta pada Lian dan ingin menyingkirkan Yeiwe. Lian mengabaikan Yeiwe dan terus makan. Ini dipanggang oleh kincuan untuknya. Mungkin tidak ada kesempatan seperti itu setelah mereka keluar dari alam rahasia Gunung Sembilan Roh. Baiklah, karena kamu tidak mau bicara, aku akan memukul kekasihmu. Yeiwe, apakah kamu sudah cukup? Seorang pemuda tampan berjalan keluar, mengerutkan kening. Yue Muge, ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak melihatnya di pelukan orang lain? Aku tidak tahu. Dia masih di tempat tidur pria ini di malam hari. Yeiwe mencibir. Tamparan. Yue Muge tidak mengatakan apa-apa, dan Lian juga tidak bereaksi, tetapi sidik jari muncul di wajah Yeiwe. Kincuan bertepuk tangan seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak membenci orang yang tidak masuk akal, tapi aku tidak suka orang dengan mulut murahan. Kamu berani memukulku. Yeiwe menatap kincuan dengan kaget, menutupi wajahnya yang terbakar dengan tangannya. Tamparan ini menarik banyak orang. Banyak murid sekte dalam memandang kincuan dengan marah, seolah-olah mereka akan datang dan membunuh kincuan kapan saja. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan memukulmu lagi, kata kincuan. Dia sangat cantik. Kapan dia pernah ditampar wajahnya, dan di depan begitu banyak orang. Apa yang membuatnya semakin marah adalah bahwa seorang murid sekte luar telah melakukannya di depan Lian. Ini hampir membuatnya gila. Saat dia hendak memukulnya, dia tiba-tiba melihat ke arah Yue Muge dan berkata, apakah kamu laki-laki atau bukan? Tidak peduli apa, aku tetap wanitamu. Wanitamu dipukul oleh pria lain. Yue Muge adalah seorang pria, pria yang kuat. Dia juga seorang tokoh di sekte dalam. Seorang pria bisa kehilangan apapun, tapi dia tidak bisa kehilangan muka. Dia bisa dipukuli, tetapi dia tidak bisa ditampar wajahnya. Dikatakan bahwa wanita adalah wajah pria. Menamparkan wajah wanita adalah menamparkan wajah suaminya, yang lebih kejam daripada menamparkan wajah pria secara langsung. Apakah kamu ingin menamparkan dirimu sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya? Yue Muge berjalan langsung ke Kincuan. Matanya tajam, dan kemarahannya menyebar. Saat dia berjalan, ki pelindungnya muncul, dan dia berjalan menuju Kincuan selangkah demi selangkah. Kincuan tersenyum dan berkata kepada Yue Muge, dia tidak layak untukmu membela dia. Ini terakhir kali, apakah kamu ingin menamparkan dirimu sendiri, atau aku ingin melakukannya? Yue Muge sudah berjarak 3 meter dari Kincuan. Pergilah, aku tidak punya waktu untukmu. Kincuan tidak tahan dengan kepura-puraan orang ini. Kamu mencari kematian. Suara mendesing. Yue Muge bergerak dan bergegas menuju Kincuan. Lian bergerak dan hendak menangkap Yue Muge. Dia adalah murid sekte dalam, dan Kincuan hanyalah murid sekte luar. Dalam hatinya, Kincuan bukanlah tandingan Yue Muge. Namun, saat dia bergerak, Kincuan tiba-tiba menariknya kembali. Jadilah baik, berdiri di sana dan jangan bergerak. Nada lembutnya mengejutkan Lian. Nada hangat itu seperti angin musim semi, dan itu seperti arus hangat yang memenuhi tubuhnya. Perasaan dilindungi dan disayangi membuatnya tenang. Awan ilahi pelindung. Tinju kuali emas harimau naga. Dengan raungan, dia memblokir Tinju Yue Muge. Kincuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Hal semacam ini tidak akan membunuh. Ledakan. Murid sekte dalam memang berbeda. Kincuan menggunakan kurang dari setengah kekuatannya dan langsung didorong mundur. Murid sekte dalam berada di atas tahap ketujuh dari dunia Marsial Dao Great Grandmaster. Kincuan lupa bahwa dia telah meremehkan pihak lain. Yue Muge memaksa Kincuan mundur dengan satu gerakan. Dia bergegas maju lagi dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Kincuan. Aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya. Kamu bahkan ingin memanfaatkanku. Kincuan menggunakan crossing wall step dan langsung dihancurkan. Ledakan. Memukul. Dengan suara renyah, sesosok terbang keluar. Bab 119. Tamparan. Sesosok mendarat di tanah. Aura di sekitarnya menyebar, dan pasir serta batu berjatuhan. Setelah semuanya tenang, semua orang tercengang karena mereka menemukan Kincuan berdiri di samping lian. Di kejauhan, Yue Muge dalam keadaan menyesal. Dia telah ditampar oleh Kincuan dan berguling-guling di tanah. Separuh wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan pakaiannya sedikit compang kemping saat berguling-guling di tanah. Dia adalah murid sekte dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bukan satu-satunya yang linglung. Murid sekte dalam di sekitarnya juga tertegun. Sejak kapan murid sekte luar mengalahkan murid sekte dalam dengan mudah? Ye Yue, yang telah ditampar, tidak mengatakan apapun. Dia memandang Yue Muge, yang dalam keadaan menyesal, dan kemudian memandang Kincuan. Dia tiba-tiba merasa bahwa Kincuan jauh lebih tampan daripada Yue Muge. Tamparan itu telah mengejutkan banyak orang, tetapi masih banyak orang yang siap bergerak. Menamparkan Yue Muge seperti menamparkan wajah semua murid sekte dalam. Orang-orang yang siap bergerak ini sebenarnya adalah murid sekte dalam biasa. Mereka adalah murid sekte dalam yang berdarah panas, dan ahli sebenarnya dari sekte dalam tidak akan merasakan apa-apa. Itu hanya menamparkan murid sekte dalam. Adapun untuk menamparkan wajah semua murid sekte dalam, itu adalah lelucon. Bisakah satu Yue Muge mewakili sekte dalam? Tidak sampai sepuluh. Saat itu sudah larut malam, dan mereka masih harus memasuki alam mistik keesokan harinya. Melihat bahwa tidak ada yang akan bergerak, para murid sekte dalam bubar. Kultivasi Yue Muge tidak buruk, tapi dia telah dikalahkan dengan mudah. Orang biasa tidak akan berani menyerangnya. Adapun mengeroyoknya, itu adalah lelucon. Itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil, dan itu akan lebih memalukan bagi sekte dalam. Pada malam hari, Li Yan memasuki tenda untuk beristirahat, dan Kincuan memasuki tendanya sendiri. Malam Kultivasi Keesokan harinya, matahari sudah tinggi di langit. Lingkaran cahaya kuno melintas di kejauhan. Itu adalah tembok gunung yang besar, dan ada orang di mana-mana, semuanya menunggu. Cahaya di dinding gunung menjadi lebih terang dan lebih terang, dan kemudian perlahan-lahan terbelah, memperlihatkan lorong yang terang. Itu sangat luas, setidaknya selebar 100 meter. Ini adalah formasi kuno, yang dibuka setiap lima tahun sekali. Kincuan melihat dengan hati-hati dengan mata dewa emasnya, dan kemudian dia diam-diam menyalin formasi kuno ke dalam pikirannya. Alam mistik terbuka, terbuka, semua orang masuk dengan cepat. Mengapa kamu meremas? Ini sangat lebar. Bajingan, bajingan sialan itu menyentuh pantatku. Seorang murid perempuan yang gemuk memarahi dengan keras. Ah, maaf, aku salah menyentuhnya. Terlalu besar dan aku memblokirnya. Tolong minggir. Kamu mencari kematian, Pak. Wanita gemuk itu menamparkan murid laki-laki itu. Murid laki-laki itu tergagap dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi pemuda di belakangnya masih menggumamkan sesuatu. Itu berhasil juga. Pemuda di belakangnya adalah orang yang mengucapkan kata-kata itu, dan orang yang menyentuh pantat wanita gemuk itu tentu saja adalah pemuda ini juga. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Pria muda yang dipukuli dengan marah menarik pria di belakangnya keluar. Apakah kamu bersenang-senang menyentuhku? Sebagian besar orang masuk. Kincuan dan Lian juga masuk. Bagian susunan ini sangat ajaib. Kincuan telah merasakannya dengan hati-hati. Begitu dia masuk, dia merasa tidak berbobot. Tubuhnya tanpa sadar melayang ke depan. Arrai, Kincuan tidak tahu apa-apa seperti sebelumnya. Sekarang, dia bahkan lebih mahir dalam susunan daripada beberapa yang disebut master. Lagipula, dia juga seseorang yang telah memasuki Arrai. Arrai itu luas dan mendalam. Itu bisa berkomunikasi dengan langit dan bumi. Efeknya juga sangat ajaib. Itu milik Dao Surgawi. Ini adalah susunan teleportasi. Setelah masuk, mereka menemukan diri mereka dalam reruntuhan. Ada juga beberapa pavilion yang runtuh. Ada jejak kesejukan. Tidak ada jejak asap atau api di sini. Ini adalah tempat yang nyata, tetapi mereka hanya bisa datang ke sini melalui susunan besar di luar. Mereka tidak tahu apakah ada cara lain untuk datang ke sini. Di mana tempat ini milik. Wilayah Fana, Domain Misterius, atau Domain lain. Arrai teleportasi alam mistik dibuka setiap lima tahun sekali. Setelah itu, ia akan menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Arrai ini secara otomatis dapat menyerap energi langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Setelah lima tahun, itu akan terbuka sendiri. Setiap kali dibuka, bisa bertahan selama seminggu. Jika mereka tidak keluar sebelum Arrai ditutup, mereka hanya bisa menunggu pembukaan berikutnya selama lima tahun. Legenda mengatakan bahwa tempat ini dulunya adalah sebuah dinasti besar. Namun, karena gelombang binatang iblis yang mengerikan, dinasti besar ini menjadi reruntuhan. Pasang binatang iblis memang menakutkan. Saya tidak tahu berapa banyak negara dan dinasti yang menghilang dalam gelombang binatang iblis. Lalu, apakah akan ada harta karun yang terkubur di sini? Apakah ada harta karun atau tidak? Siapa yang tahu? Itu tergantung pada keberuntungan. Tempat ini terlalu besar. Seberapa besar yang bisa kita temukan dalam seminggu? Alangkah baiknya jika kita bisa memiliki gunung terbang yang kuat. Kita bisa pergi ke tempat-tempat yang belum pernah ditemukan orang sebelumnya. Pada saat ini, pentingnya Vesmon ditunjukkan. Mata Kincuan cerah. Kecepatan ER10 Gold Bear-nya sebanding dengan binatang terbang. Apalagi dia memiliki posisi tribunga. Posisi tribunga dapat meningkatkan semua kemampuannya hingga 80%, termasuk kecepatan. Peningkatan kecepatan 80% setara dengan menggandakan kecepatannya. Kali ini, memasuki alam rahasia spiritual, dia secara alami harus membawa binatang macan tutul naga. Itu adalah binatang harta karun. Jika ada harta di sini, pasti ada di tangannya. Semuanya, lebih baik membentuk kelompok dan menjaga satu sama lain. Ku dengar ada beberapa binatang iblis yang kuat di sini. Masih sangat berbahaya. Seorang murid sekte dalam yang lebih tua berkata kepada orang banyak. Setelah pemuda itu selesai berbicara, banyak orang mulai mencari kelompok. Dalam kehidupan seorang seniman bela diri, ada banyak tim. Terkadang, kekuatan seseorang terlalu kecil. Wang Suo telah mengikuti di samping Kincuan sepanjang waktu. Orang ini cukup gigih. Kincuan menatapnya dan bertanya, kamu percaya padaku? Entahlah, aku hanya tidak ingin melewatkannya. Kincuan mengeluarkan jarum emas dan bertanya, apakah kamu ingin mencoba? Ya, Wang Suo berkata dengan pasti. Apakah kamu tidak takut mati? Aku percaya padamu. Jika aku benar-benar mati, maka aku pantas mendapatkannya. Wang Suo tidak ragu sama sekali. Kincuan dengan cepat memasukkan jarum ketubuh Wang Suo. Kemudian, dia mengeluarkan selembar kertas kraf dan menusuk jari Wang Suo. Dia kemudian mencubit jari Wang Suo dan menulis resep di atas kertas kraf dengan darah. Kembali dan isi resep sesuai dengan resep ini. Lalu, rebus obatnya. Ingat, rebus 10 mangkuk air menjadi 1 mangkuk. Tidak lebih, tidak kurang. Makanlah selama 3 bulan. Iya-iya. Baiklah, ada yang harus kita lakukan. Kita pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Kincuan memanggil beruang emas tanah dan mengulurkannya ke Lian. Dia menarik Lian ke beruang emas bumi dan pergi. Loge dan Serigala memandang Kincuan dan Lian. Mata mereka menyemburkan api. Kemudian, mereka berdua menyelinap pergi, menuju ke arah yang sama dengan Kincuan dan Lian. Beruang emas bumi terlalu cepat, terutama setelah Kincuan memberinya posisi Dewa Tiga Bunga. Itu secepat kilat. 7 hari sudah cukup bagi mereka untuk bepergian dalam waktu yang lama. Binatang macan tutul naga telah meninggalkan tanah untuk mencari harta karun. Kincuan pergi ke arah yang sama dengan Dragon Leopard Beast. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu, mereka bisa saling menjaga. Kincuan menggunakan mata Dewa Emasnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa. Mata Dewa Emas bisa melihat beberapa harta, tapi dia tidak melihat apapun. Sebaliknya, dia melihat Loge dan seorang pemuda mengendarai Green Cloud Eagle. Bab 120 Sesosok emas melintas, dan Lian berteriak ketakutan saat dia jatuh ke pelukan Kincuan. Beruang emas tanah terlalu cepat, dan angin yang bertiup ke arah mereka mengeluarkan suara siulan. Jika mereka bukan pejuang yang kuat, mereka akan terpesona. Dengan biok lembut di lengannya, Lian duduk karena malu. Sebelumnya, ini terlalu mendadak, tapi untuk prajurit seperti dia, seharusnya tidak seperti ini. Untuk situasi seperti itu terjadi berarti dia sama sekali tidak waspada terhadap Kincuan. Lian, bergembiralah. Aku tahu kata-kata itu menyakitimu. Kamu tahu betapa menawannya kamu. Aku hanya seorang pemuda berdarah panas. Tidak mudah bagiku untuk mengatakan kata-kata itu. Kata Kincuan lembut. Kata-katanya memang bertentangan dengan hatinya. Saat itu, itu untuk membuatnya tidak memikirkannya. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Benar-benar, Lian menatap Kincuan dengan gugup, mata bunga persiknya yang indah secerah bintang. Sejujurnya, terlalu mudah bagiku untuk menyetujui permintaanmu. Tidak ada kesulitan sama sekali. Aku butuh banyak tekad untuk menolakmu. Jika aku tidak melihat wajah sedihmu, aku benar-benar tidak mau untuk mengatakannya. Kincuan merasa hatinya terlalu lembut. Lian tiba-tiba merasa rileks, dan tubuhnya sepertinya sudah banyak pulih. Dia memandang Kincuan, lalu mengapa kamu menolakku? Aku punya seseorang yang aku suka. Aku tidak peduli. Banyak pria memiliki tiga istri dan empat selir. Aku tidak pernah berpikir untuk menjagamu di sisiku selamanya, selama kamu datang dan menemuiku saat kamu bebas. Lian memandang Kincuan. Karena kultivasi saya, saya tidak bisa kehilangan keperawanan saya untuk waktu yang lama di masa depan. Kata Kincuan. Wajah Lian memerah, dan dia memandang Kincuan dengan malu-malu, sialan, menurutmu wanita seperti apa aku ini? Aku masih perempuan, dan aku akan selalu menjadi milikmu. Kincuan merasakan semburan kehangatan di hatinya, dan darahnya melonjak. Godaan dari kata-kata ini terlalu besar, dan itu bisa memuaskan seorang pria terlalu banyak. Kincuan meraih tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Bukannya dia tidak berani, tapi itu hanya akan membuatnya menderita. Lebih baik menunggu sampai dia melampaui level Grandmaster Agung. Juga, masa depan masih belum pasti. Semuanya bergantung pada takdir. Banyak hal tidak dapat bertahan dalam ujian waktu. Merasa. Suara mendesis keras datang dari depan. Suara ini asing bagi Kincuan. Seekor ular sanca yang sebesar raja ular raksasa berkepala dua muncul. Seluruh tubuhnya semerah api, dan kepalanya sebesar rumah kecil. Itu ganas dan kejam, membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam ke arah Kincuan dan Lian. Ini adalah piton api. Tubuh Great Earth Golden Bear bergetar, dan lingkaran energi berdesir. Engah-engah. Di kejauhan, sepetak paku muncul di tanah. Masing-masing setebal pria dewasa, panjang 5-6 meter, berwarna kuning, dan berbentuk kerucut. Mereka tebal dan tajam. Darah segar menyembur keluar. Bunuh instan. Ini adalah kemampuan Earth Spike dari Great Earth Golden Bear. Itu sangat praktis dan kuat. Beruang emas bumi hebat sangat cepat, dan loge serta pemuda itu benar-benar tertinggal. Dalam perjalanan, Kincuan disergap lebih dari 20 kali oleh binatang iblis, tetapi binatang iblis ini memiliki kekuatan terbatas, dan hampir semuanya dibunuh oleh Kincuan. Harta karun apa yang ada di sini? Kincuan melihat sekeliling, dan tidak ada berita tentang Dragon Leopard Beast. Lian memikirkannya dan berkata, sebenarnya, kebanyakan orang datang ke sini untuk satu tempat. Kincuan tertegun. Dia hanyalah seorang murid sekte luar, dan banyak murid sekte dalam telah berada di sini sebelumnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, tempat apa? Tablet Sembilan Roh Tablet Sembilan Roh Kincuan menatap Lian dengan rasa ingin tahu. Ini adalah tablet misterius dengan roh tertinggi dan kekuatan suci. Ini sangat misterius dan magis. Di depan Tablet Sembilan Roh ada sembilan platform. Dikatakan bahwa mereka diukir dengan batu roh khusus dan terhubung ke Tablet Sembilan Roh. Jika Anda berdiri di atasnya dan pahami, Anda mungkin dapat meningkatkan kekuatan Anda satu tingkat, atau Anda mungkin dapat menembus metode kultivasi atau keterampilan bertarung tertentu. Anda bahkan mungkin dapat memajukan metode kultivasi atau keterampilan bertarung terkuat Anda. Anda bahkan mungkin bisa mendapatkan metode kultivasi yang kuat, keterampilan bertarung, atau keterampilan gerakan. Singkatnya, itu sangat ajaib. Itu semua tergantung pada nasib dan keberuntungan. Sangat ajaib. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Kincuan tersenyum. Kincuan, sembilan platform, dan begitu banyak murid sekte dalam telah datang. Tidak peduli berapa kali kita pergi, akan sulit bagi kita untuk mendapat kesempatan. Lian ragu-ragu dan berkata. Ayo kita lihat, mungkin kita bisa mendapatkan platform. Kincuan tersenyum. Kita bisa pergi, tapi jangan terlalu berharap. Lian takut Kincuan akan kecewa, jadi dia memberi tahu dia. Beruang emas bumi besar mengubah arahnya dan bergegas menuju tablet sembilan roh. Tablet sembilan roh adalah harta simbolis dari alam rahasia sembilan roh. Itu bisa dilihat, dan harta semacam ini adalah yang paling istimewa. Hanya yang kuat yang bisa berdiri di atasnya. Banyak orang akan bertarung sengit untuk mendapatkan tempat, dan beberapa bahkan akan mati di sini. Dalam menghadapi keuntungan, apa itu sesama murid? Bahkan saudara laki-laki ayah dan anak bisa bertarung sampai mati. Jaraknya tidak terlalu jauh, dan hanya memakan waktu setengah jam. Saat mereka semakin dekat, tekanan tak terlihat datang, khidmat dan suci. Mereka melihatnya. Sungguh tablet sembilan roh yang besar dan tinggi. Tablet batu ini bisa dilihat dari jauh. Karena sangat tinggi, sepertinya sedikit lebih tinggi dari pegunungan di sekitarnya. Lebarnya ratusan meter dan juga tebalnya ratusan meter. Seolah-olah sebagian gunung telah dicukur untuk membuat tablet batu ini. Sulit membayangkan tablet batu sebesar itu. Ada segala macam hal aneh yang terukir di atasnya. Ada kata-kata, hieroglif, binatang buas, bunga, pohon, manusia. Hampir semuanya ada. Gambar-gambar ini sangat sederhana, digambar dengan 3-5 coretan. Meskipun sederhana, mereka sangat mendalam dan hidup. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Tablet sembilan roh memancarkan tekanan yang kuat. Ketika mereka semakin dekat, mereka merasa seperti punggung mereka akan membungkuk. Tablet batu besar itu sebenarnya memiliki lingkaran cahaya samar di sekitarnya. Itu sangat ajaib. Ada sembilan platform giyok putih di sekitar tablet batu. Berbentuk seperti teratai, mereka memancarkan gelombang energi spiritual yang kuat, beresonansi dengan tablet sembilan roh. Saat ini, sudah ada banyak orang di sini. Mereka semua adalah murid sekte dalam dari sekte Jiuling. Saat ini, bahkan terdengar suara pertengkaran, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan pembagian platform. Kincuan datang mengendarai beruang emas bumi besar, menarik perhatian banyak orang. Banyak orang yang penuh iri. Itu adalah Lian, murid perempuan paling cantik dari House of Joy. Kultifasi ganda dengannya, pemandangan indah itu membuat darah orang mendidih. Dikatakan bahwa ada banyak posisi untuk kultifasi ganda. Sua, seorang pemuda langsung muncul di salah satu platform. Saya adalah murid sekte dalam, Feng Wuyin. Jika ada murid yang tidak puas dengan saya menempati platform, Anda bisa datang dan berdebat dengan saya. Jadi dia adalah Feng Wuyin, sangat tampan. Ku dengar dia adalah elit di antara murid sekte dalam. Dia adalah murid dari tetua pertama. Saya mendengar bahwa kultifasinya sudah berada di tingkat ke-9 dari ranah Marsial Pat Grandmaster. Saya ingin tahu apakah itu benar. Kincuan tidak bergerak. Dia perlahan melihat sekeliling dengan senyum tipis di matanya. Dia harus menempati kursi di sini, dan dia harus memesan satu kursi untuk wanita di sampingnya. Tablet sembilan roh di sini juga membutuhkan energi spiritual. Lima tahun hanya cukup untuk memahami sembilan platform sekali, jadi mereka yang tidak bisa mendapatkan platform hanya bisa menunggu lima tahun lagi. Ada begitu banyak murid di sekte Jiuling, dan ada sembilan dalam lima tahun. Jika seseorang tidak unggul, kursi itu tidak akan ditakdirkan bersama mereka. Terima kasih.